selamat datang di channel www.news.co.id Halo teman-teman, ketemu lagi di channel News ENC Oke, dalam tutorial video ini saya akan menunjukkan bagaimana mendapatkan nama di Microsoft Office Excel atau kita biasanya menggunakan Microsoft Excel oke teman-teman sebelum kita membuat tutorial saya akan menunjukkan Microsoft Office Excel dulu seperti ini untuk gaitan nama menggunakan formula di Microsoft Excel setiap term yang harus kita mengikuti atau harus kita melakukan untuk formula akan berfungsi bagaimana termnya termnya Anda harus mengambil Microsoft Excel pertama jika Anda tidak mengambil formula tidak akan berfungsi jadi saya baca di banyak forum atau banyak komentar di web mereka mengatakan formula tidak akan berfungsi tidak akan berfungsi tetapi saya pikir mereka tidak mengambil file sebelumnya jadi saya akan mengambil ini pertama projek saya di Excel pertama oke saya akan mengambil di desktop dan saya akan memberikan namanya ini saya akan memberikan namanya 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 seperti ini dan saya mengambil di desktop untuk projek ini oke jadi langkah kedua saya akan mengambil ini pertama karena jika saya tidak save sebelumnya dan mengambil pertama formula tidak akan berfungsi dan itu saya pikir yang orang mengatakan di forum atau di komentar di web tutorial mereka file untuk mendapatkan sheet namanya formula oke oke saya ada get name excel project jadi contohnya kadang anda menggambil dua data yang memiliki yang memiliki dynamic dan static data seperti ini saya hanya memiliki dan contoh jadi ini ini anda bisa suitable dengan unit oke saya hanya bayangkan ini atau contoh ini kadang unit untuk membuat merek untuk merek untuk merek untuk merek untuk merek terbaik dalam kesempatan ini jadi merek adalah data statis jadi di dalam sheet lain tidak berubah tapi merek type akan mengikut dengan nama oke contohnya ini akan mengubah nama dengan sheet jadi formula seperti ini saya akan zoom ini untuk Anda lebih jelas jelas oke saya akan membuat formula right sel oke saya akan menemukan sebelumnya double quotation and a1 like this guys sell file name a1 like this oh it will zoom the zoom is not suitable i so i choose normal screen guys so this is the formula will get the egg and the cell name okay oh the sheet name i mean guys sorry sorry okay file name guys and this is a1 okay you can see this guys you can see for example i will create a blue color so you will you will more you can see guys for example this is your dynamic data like this dynamic data suitable dynamic like this i think like this dynamic data guys okay for example you have the excel format like this your merit this is your america name suitable or match or equal with your sheet name and i will change this for example this my product or my mark is sony so you can see you can see this is a follow your sheet name and sheet 2 i will delete first and sheet 3 i will also delete so i have dynamic data with sony and i will copy my sony sheet name and create copy you can see this automatically become sony 2 like this in this sheet name and i will rename it this Lenovo you can see guys this is sony this is Lenovo like this and the last i will copy this Lenovo and i will change to samsung for example samsung like this so you can see you can see if this formula is work forget sheet name in microsoft excel ok you can see guys so if some day you create format that you want to get sheet name you can work with faster with efficient and of course you don't spend much time for your works in home or in your office ok i think it's enough for for this video so thank you for watching and don't forget to subscribe my channel thanks for watching and bye-bye you